Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boeing nongkrong sambil ngopi, ngebahas masalah produksi, terus langsung cari solusi. Gaya rapatnya mereka nyebutnya jam kerja berkualitas. Kedengerannya kayak acara TV, tapi serius deh, ini ngebantu banget buat bikin F-15EX gak ada cacatnya. F-15EX bakal nongkrong di unit Garda Nasional Udara yang udah jompo karena masih ngerawat F-15 versi lama. Jadi ya, para pilot dan kru darat udah siap-siap tepuk tangan sambil ngecek jadwal kedatangan si burung besi baru. Perjalanan F-15EX ini panjang loh, sejak tahun 2019. Kongres Amerika Serikat bilang setuju buat nambahin anggaran. Mesin General Electric F-110 JA-129 juga langsung dikirim ke pabrik pada tahun 2020. Tahun berikutnya, si burung besi ini udah terbang perdana dan langsung jadi kebanggaan Angkatan Udara Amerika Serikat. Walau F-15EX gak sepenuhnya siluman kayak saudaranya, si F-35. Tapi pesawat ini punya trik ngumpet yang lumayan oke buat generasi keempatan. Hebatnya lagi, F-15EX bisa bawa 12 rudal AMRAM. Jauh lebih banyak dari model lama yang cuma bisa bawa 8. Kalau soal ngebut, jangan ditanya. Kecepatannya bisa sampai Mach 2,5 dan jangkauannya 1.200 mil laut. Katanya F-15EX ini juga jadi incaran Indonesia loh. Udah ada kesepakatan pada tahun 2023 buat beli 24 unit. Wih, bayangin tuh, nanti di langit Nusantara ada si garang yang bikin nyali musuh ciut. Nah, F-15EX ini bakal jadi jagoan kalau perang hari ketiga atau keempat udah dimulai. Sementara jet generasi ke-6 kayak F-47NJID dan pembom siluman B-21 Rider sibuk nyapu bersih pertahanan udara musuh. Si F-15EX siap menggas sebagai pendamping setia. Kesimpulannya, kalau ngomongin jet tempur, F-15EX ini kayak superhero veteran yang lagi comeback. Lebih kuat, lebih canggih, dan tetap ngebut kayak anak muda. Boeing pasti ketawa puas ngelihat burung besi kebangganya ini terbang gagah lagi. Selain jadi andalan Angkatan Udara Amerika Serikat, F-15EX ini juga bakal jadi idola baru di kalangan pilot. Soalnya, siapa sih yang gak pengen terbangin burung besi yang bisa ngebut kayak pelari maraton dikasih sayap? Kecepatan Mach 2,5 itu udah cukup buat bikin lawan mikir dua kali sebelum coba-coba ngelawan. Belum lagi soal daya angkutnya. F-15EX ini kayak truk pengangkut rudal versi terbang. Bayangin aja, 12 rudal amram ngendon di sayapnya. Kalau F-15 lama cuma bisa bawa 8, ini jelas upgrade besar-besaran. Dan jangan lupa dia juga punya kemampuan luncurin rudal hipersonik sepanjang 22 kaki. Jadi kalau udah ngeluarin jurus ini, musuh mungkin bakal ngerasa kayak lagi dikegejar naga terbang. Fitur canggih lainnya, pesawat ini dilengkapi dengan sistem bertahan hidup peringatan pasif Active Eagle. Fungsinya? Nangkep sinyal ancaman dan langsung kasih tau pilot buat ngehindar atau ngebales. Bisa dibilang ini kayak punya co-pilot khusus buat ngawasin keselamatan. Plus, ada radar Active Electronically Scanned Array alias ASA yang bisa lacak beberapa target sekaligus, baik di udara maupun di darat. Buat Angkatan Udara Amerika Serikat, F-15EX ini kayak pasangan klop buat si siluman F-35. Jadi, kalau F-35 lagi sibuk ngilangin jejak, F-15EX bisa datang bawa amunisi tambahan sambil bilang, Tenang bro, gue backup. Oh iya, meskipun gak siluman, burung besi ini tetap punya trik buat gak gampang ketahuan radar. Jadi kalau ada musuh yang ngira gampang ngelumpuin si tua bangka, siap-siap aja kecele. Dan meskipun dia bukan jet generasi ke-6, F-15EX masih pede tampil karena kecepatan dan ketangguhannya udah cukup bikin musuh geleng-geleng kepala. Buat Indonesia, jet tempur ini jadi harapan baru. Apalagi dengan niat beli 24 unit, kita bakal punya armada yang bukan cuma sekadar bisa terbang, tapi juga bisa bikin musuh ciut sebelum mikir macem-macem. Kalau F-15EX ini beneran datang, rasanya kayak dapet upgrade mobil tua jadi supercar. Bedanya, ini bukan buat ngebut di jalan tol, tapi buat patroli dan bela negara. Kritik yang bilang F-15EX gak siluman mungkin bakal berpikir ulang begitu lihat aksinya di langit. Mungkin pesawat ini gak bisa langsung ngilang kayak ninja, tapi siapa yang butuh ngumpet kalau bisa ngebut kayak roket. Kecepatan, daya tahan, dan kemampuan angkutnya bikin dia tetap jadi pilihan pas buat operasi yang butuh tenaga ekstra dan daya gempur maksimal. Jet tempur ini juga bakal menambah moral para pilot. Setelah sekian lama berkutat dengan burung besi tua, akhirnya dapet mainan baru yang lebih keren. Rasanya kayak tukang ojek yang ganti motor tua jadi moge. Gak cuma lebih cepat, tapi juga lebih bangga buat nampang. Pada akhirnya, F-15EX bakal nunjukin ke dunia bahwa burung besi legendaris ini belum habis masanya. Boeing berhasil bikin pesawat tempur yang tetap punya jiwa muda meskipun berasal dari garis keturunan veteran. Siap-siap aja, kalau dia udah terbang, musuh bisa-bisa cuma bisa lihat bayangan dan denger suara gemuruhnya doang. Selain punya kekuatan ngebut dan daya gempur luar biasa, F-15EX juga dibekali otak canggih. Gak sekadar modal otot doang. Dengan arsitektur sistem misi terbuka atau OMS, si burung besi ini bisa dengan mudah di-upgrade. Ibarat smartphone flagship, begitu ada teknologi baru, tinggal kolok update, beres. Jadi kalau ada inovasi avionik baru, gak perlu bongkar pasang segelondong, langsung integrasi aja. Boeing memang niat banget ngerakit pesawat ini biar awet mudah. Gimana gak, mereka bahkan udah mikirin soal daya relevansi selama beberapa dekad ke depan. Jadi F-15EX ini gak bakal cepat jadi barang antik kayak beberapa pesawat tempur pendahulunya. Kalau nanti ada teknologi baru soal radar, sensor, atau sistem peperangan elektronik, tinggal pasang aja kayak ganti casing HP. Di sisi lain, para pilot juga bakal lebih dimanjakan. Sistem fly-by-wire yang menggantikan kontrol manual bikin manuver lebih halus, Higgs kayak lagi main simulator. Ditambah lagi, kokpitnya modern banget dengan layar digital yang intuitif, bikin pilot ngerasa lagi main game perang canggih, tapi versi real life. Kalau ngomongin daya angkut, F-15EX memang gak ada lawan. Pesawat ini bisa membawa beban sekitar 29 ribu pon. Udah kayak truk militer bersayap. Apalagi dengan kemampuan luncurin rudal hypersonic, jet ini bisa jadi ancaman serius buat lawan yang mencoba sok jagoan. Gak heran kalau Amerika Serikat senyum-senyum puas ngelihat F-15EX terbang gagah di langit. Boeing juga gak cuma asal produksi, mereka serius banget ngebangun jet ini biar bisa diandalkan kapanpun. Pabriknya di St. Louis sampai disulap jadi tempat produksi kelas dunia. Para teknisi tiap hari pada brainstorming sambil ngopi, nyari cara supaya produksi makin lancar. Ada masalah dikit, langsung kelar dalam satu sesi obrolan, jam kerja berkualitas. Kalau soal efisiensi, kayaknya Boeing udah kayak startup teknologi. Cepat, tepat, gak pake drama. Di luar sana, kritik yang bilang F-15EX gak siluman tetep ada. Tapi tetap santai aja-aja, mereka tahu keunggulan pesawat ini justru ada di kombinasi antara kecepatan, daya angkut, dan kemampuan bertarungnya. Kalau musuhnya udah keburu takut karena lihat siluetnya di kejauhan, itu tandanya F-15EX berhasil memanfaatkan auranya sebagai pesawat tempur veteran. Untuk Indonesia sendiri, F-15EX ini bakal jadi tambahan yang menarik buat memperkuat lini pertahanan udara. Jet tempur ini bisa beri andalan kalau suatu saat perlu show of force alias pamer kekuatan. Ngebayangin F-15EX terbang formasi bareng jet tempur lain di langit nusantara itu kayak lihat pared udara yang bikin merinding saking gagahnya. Jangan lupa, F-15EX ini bukan cuma soal gaya. Dengan kecepatan yang bisa bikin pusing lawan dan kapasitas persenjataan yang bikin bengong, jet ini bakal jadi pilihan tepat buat operasi yang perlu respons cepat dan daya gempur besar. Mungkin suatu hari nanti kita bakal lihat si garang ini bermanufur di udara Indonesia sambil bikin musuh berpikir dua kali sebelum musik kedaulatan negara. Yang jelas, F-15EX bukan cuma sekadar mesin perang. Dia adalah simbol bahwa Boeing belum habis ide dan angkatan udara Amerika Serikat masih punya ambisi besar untuk tetap menguasai langit. Sementara itu Indonesia udah pasang ancang-ancang buat jadi bagian dari sejarah si burung besi legendaris ini. Kalau nanti beneran jadi datang ke tanah air, F-15EX mungkin bakal langsung dapet julukan baru si elang gagah da dari barat. Pilot yang ngendaliin pasti ngerasa bangga banget. Karena pesawat ini bukan cuma cepat dan kuat, tapi juga punya aura intimidatif yang bikin lawan gemetar sebelum pertarungan dimulai. Pada akhirnya, F-15EX bukan cuma pesawat tempur biasa, dia adalah legenda hidup yang terus berevolusi. Dari generasi ke generasi, si elang besi ini tetap mampu menunjukkan taringnya di langit. Boeing sukses membuktikan bahwa teknologi canggih nggak selalu harus serbasi luman. Karena ada kalanya kecepatan, daya gempur, dan daya tahan justru jadi kunci kemenangan. Buat Amerika Serikat, F-15EX adalah simbol kekuatan udara yang tetap segar meski lahir dari garis keturunan lama. Sementara bagi Indonesia, jika rencana pembelian benar-benar terwujud, ini bukan cuma soal memperkuat angkatan udara, tapi juga menambah gengsi sebagai gaya negara dengan armada tempur mumpuni. Jadi, kalau nanti kita lihat F-15EX melesat di angkasa dengan kokpit yang menyala dan sayap penuh persenjataan, ingatlah, dia bukan cuma burung besi. Dia adalah simbol kebanggaan, keberanian, dan kehebatan teknologi yang siap menjaga langit dengan gagah berani. Siapkan diri, karena ketika suara gemuruhnya terdengar, itu artinya sang elang telah datang. Langit tak lagi sepi, dan musuh tak lagi berani. F-15EX sang penjaga angkasa siap menunjukkan siapa yang berkuasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!